Halo Sobat Pucin, bagaimana kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, saya doakan dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya, amin Video kali ini kelanjutan, Vector of the Destiny yang mana di episode 6 dan 7 ini Akan semakin banyak kejadian yang menegangkan guys, langsung aja kita ke videonya Saat Moyu dan Yung Er sedang membahas korban yang ada di Zio Garden, tiba-tiba topik pembicaraan beralih saat Moyu menanyakan hubungan Changsen dengan Yung Er Disini Yung Er gak menanggapinya, lalu Moyu malah mengatakan kalau seharusnya Yung Er menjauhinya dan lebih memilih Vyushan Karena dibanding Hyushan, Changsen tidak ada apa-apanya guys, tapi disini Yung Er gak menghiraukan perkataan Moyu Lalu Yung Er menulis sebuah surat untuk Changsen Kemudian ia menerbangkan surat itu dengan origami berbentuk burung Dan surat itu pun dikirim ke Changsen guys, wah asik banget ya hidup di jaman dulu Kalian gak perlu handphone nih, cukup membuat origami bisa mengirim pesan Lalu surat itu dibaca oleh Changsen, tapi disini Changsen gak membalasnya Dan ia berkata, jika kau baik-baik saja maka aku akan tenang Lalu kita diperlihatkan Tang sedang asik mengobrol dengan Yun Po Disini ia sangat cemas akan Changsen Lalu Tang mengatakan kalau Changsen adalah orang yang berpakat Hal itu membuat Tang percaya kalau Changsen akan dengan mudah menjuarai ujian akbar nanti Lalu kita diperlihatkan Changsen yang sedang belajar menghapal sematulisan dengan ilmu tenaga dalam Tang melihat itu dengan penuh terkejut guys Lalu ia meminta Changsen untuk mengajarkannya Tapi disini Changsen bilang sulit dan Tang pun menyerah guys Disini Changsen mempunyai sebuah rencana untuk menyembuhkan merediang klan binatang Meskipun itu sulit, tapi Changsen akan berusaha mencari solusinya Sementara itu, Yung Er sedang berjalan bersama Huisan Disini Huisan berjanji akan membantunya melawan klan iblis Sementara itu, kita diperlihatkan seorang pengemis yang tengah dianiaya oleh seseorang Yang mana ia dibunuh karena terlalu banyak mengetahui tentang Joe Garden Yung Er sampai di sana, tapi semua korban sudah meninggal Dan ia pun melakukan investigasi Dengan cekatan, Yung Er berhasil mengikuti pembunuh tersebut Sesampainya di hutan Pembunuh itu menggunakan ilmu dalam Yang mana hal itu bisa mengecoh Yung Er Alhasil Yung Er pun kehilangan jejak Dan ia malah bertemu dengan Changsen Disini ia terkejut ketika Changsen sedang mencari obat-obatan Lalu Yung Er meneruskan perjalanan Tapi ia akhirnya kembali lagi bertemu dengan Changsen Dan ia sangat terkesan dengan kemampuan Changsen tentang obat-obatan Ketika hujan, Yung Er membuat sebuah payung dengan tenaga dalam Hal itu sangat menakjubkan Lalu ia mengobrol bersama Changsen Disini Changsen memberitahu segala jenis nama obat-obatan kepada Yung Er Dan Yung Er dibuat semakin terkejut dengan kemampuan Changsen menganalisa semua tanaman obat Setelah dirasa cukup mencari tanaman obat Yung Er pun diajak Changsen untuk kembali ke kota Dan mereka pun melanjutkan perjalanan Di tengah jalan, Yung Er diberi tanaman yang berbentuk bunga oleh Changsen Dan Yung Er pun menerimanya dan berterima kasih kepada Changsen Lalu mereka pun berpisah Yung Er menemui hujan Disini Yung Er diajak hujan untuk meminum teh dan mengobrol tentang masalah klan iblis Lalu Yung Er dibuat terpana ketika ia memandangi sebuah pelangi yang sangat indah Sementara itu putri lulu mengalami luka dalam kembali Karena ia masih belum sembuh dan ngotot melakukan pelatihan Lalu Changsen pun kesana dan ia memeriksa nadi putri lulu Disini Changsen melarang putri lulu untuk menggunakan tenaga dalam Karena ia masih belum sembuh Lalu Changsen mulai menganalisa meridian klan binatang Yang mana disini sangat rumit Tapi putri lulu percaya kalau Changsen dapat menyembuhkannya Lalu Changsen pun membuat obat yang bentuknya seperti perkedel ikan guys Disini Tang meremehkan obat buatan Changsen Dan mengatakan kalau ini seperti perkedel ikan Lalu disini sebelum makan Yun Po menjadi orang pertama yang akan memakannya Setelah Yun Po menelan obat tersebut tidak ada reaksi apa-apa Namun setelah itu Yun Po merasakan Kalau mulutnya terasa terbakar Lalu dari mulut Yun Po keluar asap yang begitu banyak Hal itu membuat semua orang terkejut Kemudian Yun Po tumbang Wah kasian banget nih guys Yun Po menjadi kelinci percobaan nih Lalu Paman Ji datang dan mengatakan Kalau ada seorang ilmuwan dari klan binatang yang bernama Huan Xi Yang mana ia tinggal di dekat kota Sengdu Sementara itu Mo Yu memberitahu Yun Err tentang seorang ilmuwan yang misterius Yang bernama Huan Xi Lalu Yun Err pun mencari orang tersebut Demi mendapat jawaban mencari kunci Joe Garden Ternyata Huan Xi adalah anggota klan iblis Dan ia diberi tugas untuk mencari kunci ke Joe Garden Saat mereka mengobrol Disini ia dikejutkan dengan kehadiran Yun Err Yang mana disini Yun Err terlihat menggunakan CCTV yang dipasang oleh Yuan Xi Sementara itu Yun Err kesana disusul oleh Cheng Shen Lalu mereka berdua masuk ke tempat Huan Xi Disini Huan Xi gak ketemu guys Lalu secara tiba-tiba Yun Err menghilang Ternyata ia pergi ke tungku dunia milik Huan Xi Disana ia bertemu dengan Huan Xi Dan Huan Xi pun mulai membuka identitas aslinya Yang mana ia adalah anggota dari klan iblis Hal itu membuat Yun Err sangat terkejut dan marah guys Sementara itu Chang Shen berusaha masuk ke tungku dunia Huan Xi Lalu Yun Err pun menyerangnya Tapi itu gak berefek apa-apa Dan Huan Xi malah tertawa Saat mereka sedang asik mengobrol Akhirnya Chang Shen berhasil masuk ke dunia tungku tersebut Tapi Huan Xi malah kabur meninggalkan mereka berdua Dan hendak membuat mereka menjadi pil obat guys Dalam situasi tersebut Yun Err mengambil semua api yang ada disana Lalu disini Chang Shen berusaha mencari pintu keluar Sementara itu Huan Xi mempunyai suatu rencana Ia memindahkan Chang Shen dan Yun Err ke tempat lain Dan disana ada banyak pasukan Yun Err pun kewalahan melawannya Sementara itu Huan Xi menemui Mo Yu Dan ia dipirtau keberadaan Yun Err Di tempat lain Yun Err berusaha mengalahkan semua pasukan tersebut Lalu Chang Shen menggunakan jurus Yin Yangnya untuk pindah ke tempat awal Disini mereka terkejut dengan begitu banyaknya binatang yang ada disana Mengetahui hal itu Huan Xi begitu marah dan kesal Lalu ia punya rencana lain Yang mana ia menggunakan cara licik untuk mengubah mereka menjadi pelayannya Seketika mereka pindah lagi guys disini Chang Shen dibuat terkecoh dengan keberadaan Lulu Saat mendekat Chang Shen menghilang Disini Yun Err dibuat kebingungan Karena ada dua Chang Shen Lalu Yun Err memberi sebuah pertanyaan Waktu masih kecil Yang mana ia pernah membakar ikan bersama dengan Chang Shen Dan tentu aja Chang Shen disini bisa menjawab pertanyaan tersebut Alhasil mereka berhasil keluar dari jebakan Huan Xi Mengetahui hal itu Mereka sekarang mendapat masalah baru Yang mana disini Huan Xi membuat pintu disana tertutup dan mengaliri dengan racun Sementara itu Huan Xi seamau kabur Ia bertemu dengan Huishan Dan disini ia dihadang oleh Huishan Ternyata Lulu dan Tang berada disana Sementara itu Chang Shen dan Yun Err dibuat kebingungan Karena waktu mereka sebentar lagi akan habis Disini Yun dan yang milik Chang Shen Tidak berhasil menemukan pintu keluar Hal itu membuat Chang Shen sempat panik Tapi disini Yun Err mempercayainya Lalu Chang Shen mempunyai suatu cara Yang mana kali ini caranya berhasil Dan mereka pun keluar dari dunia tersebut Sementara itu Huan Xi berhasil melarikan diri Lalu orang yang ada disana tadi Ternyata adalah salah satu korban Yang selamat dari Zogarden Ia bernama Yesi Dan ia mulai menceritakan kejadian di Zogarden Sementara itu Huishan berhasil membunuh Huansi Akhirnya Huansi pun mati di tangan Huishan Sementara itu Yesi menceritakan Semua orang yang pergi ke Zogarden saling membunuh Karena mereka udah gak bisa mengendalikan diri masing-masing Ternyata pembicaraan mereka diketahui oleh Nanken Salah satu anggota dari klan iblis Disini Yesi mengatakan siapapun yang memegang kunci Zogarden akan meninggal disana Tapi ia mengatakan kalau ahli kunci kerajaan bisa menemukannya Namun sayang banget Yesi disini terbunuh oleh serangan Nanken Dan Nanken berhasil melarikan diri Tapi sebelum ia meninggal Ia memberitahu kalau kunci Zogarden berbentuk obat Kemudian disini Changshen pergi karena ia memiliki suatu ide Ternyata ia memiliki suatu rencana untuk menyembuhkan Meridian di Putri Lulu Dan ia meminta Putri Lulu dan Yunpo untuk bermeditasi Ternyata cara ini berhasil Mengetahui cara ini berhasil Putri Lulu berterima kasih kepada Changshen Kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan pendeta Zin Yang mana tujuannya untuk mengundang perguruan tradisional ke acara perjamuan elit Tapi disini Changshen dibuat bingung karena gak ada kunci stempel milik perguruan tradisional Alhasil Changshen pun mencarinya Saat mencari Changshen dikerjai oleh Tang Yang mana ia menghilang menggunakan jubah buatannya Disini Tang mengatakan kalau ini akal-akalan sang ratu Untuk menyusahkan mereka mengikuti ujian abad Sementara itu Yung Er mengatakan kepada Mo Yu Kayu Yesi telah meninggal diserang oleh Nanken Tapi sebelum meninggal Yesi mengatakan Kalau ahli kunci kerajaan mengetahui tentang kunci Zogarden Sementara itu Tang memiliki suatu alat yang begitu canggih Yang bernama detektor di masanya Disini ia mengaktifkannya Yang mana hal itu membuat Yunpo seketika tertarik ke depan Karena kekonyolannya ini akhirnya ia terjatuh dan tertipa Yunpo Sementara itu Nanken menemui ketua klan iblis Ia memberitahu kalau Zhuanzi telah meninggal Sebelum Yesi mati ia mengatakan Kalau ahli kerajaan bisa menemukan kunci Zogarden Sementara itu Tang yang udah frustasi untuk menemukan kunci perguruan tradisional Ia pergi Disini Changsen dan Yunpo mulai kebingungan Lalu Changsen masuk ke dalam dan ia mulai belajar Saat belajar ia teringat kejaduan waktu masih kecil Yang mana ia dan Juren kakaknya sering mengerjai gurunya Alhasil mereka selalu dihukum oleh sang guru Hal itu membuat Changsen tertawa guys Sementara itu Yunpo memiliki suatu ide Yang mana ia akan membuat duplikasi kunci perguruan tradisional Ia pun pergi ke pasar untuk mencari ahli kunci Tapi ia malah bertemu Nanken dan ia pulang dengan kondisi terluka Lalu ia disembuhkan oleh Changsen Tapi mereka dibuat kebingungan Karena klan binatang juga ingin mencari ahli kunci Kemudian ahli kunci itu diselamatkan oleh Kyushan Ia kemudian bercerita bahwa Kejadian waktu dulu sang ratu juga sama Ingin menanyakan kunci Jogarden Tapi ia tidak mendapatkan jawaban tersebut Kemudian ia mengatakan Talu kunci itu kemungkinan disimpan di perguruan tradisional Tapi ia malah dibunuh oleh Kyushan Ternyata disini yang menjadi Kyushan adalah salah satu anggota klan iblis Sementara itu Changsen dikejutkan dengan kehadiran Lulu yang mengatakan kalau meridiannya sudah sembuh Kemudian Lulu menyuruh Yunpo untuk menata buku Tapi Yunpo malah dibuat terkejut dengan susunan buku yang sama Changsen pun bangkit dan mulai menganalisa hal tersebut Disini Changsen mendapat sebuah ide Lalu ia mengeluarkan alat musik miliknya Kemudian Changsen memainkan melodi musik tersebut Alhasil dengan bermain musik Akhirnya Yunpo melihat kalau kunci itu terlihat Namun disini Changsen melarang mereka untuk mengambilnya Kemudian Changsen melempar sebuah kursi Sesampainya disana kursi itu remuk akibat penjaga akar disana Lalu mereka kebingungan untuk mengambil kunci tersebut Karena jika mengambilnya secara langsung Bisa dipastikan akan tersedot dan tangan mereka akan hancur Nampaknya ceritanya semakin menarik nih guys Nantikan kelanjutannya di episode berikutnya Terima kasih